Siang ini kita akan memperbaiki taman Kemarin kan kita sudah menanam rumput gajah mini dan sekarang sudah tumbuh Tapi pinggirnya, tepianya itu masih belum sempurna Masih belum sempurna Jadi solusinya adalah kita rapikan dan akan kita beri batu Jadi batu ini nanti dia akan membuat kebun itu menjadi semakin rapi Jadi batu yang kita gunakan kali ini adalah batu dari gunung merapi Jadi ukurannya termasuk kategori sedang dan warnanya itu hitam Jadi nanti akan matching ya Jadi warna pinggirnya itu hijau Ini rumput gajah mini Kemudian tepianya itu warna hitam Hitam, bukan hitam legam seperti saya Jadi ikuti terus kegiatan saya Siang ini panas Tapi demi teman-teman Remizelle Jadi ini batu yang saya beli kemarin dari toko khusus batu hias Masa beli dari toko bakul soto Masa beli dari toko bakul bakso Ya dari toko batu dong Ini saya buka saja Kita lihat sampelnya seperti ini Ya ini Dia warnanya hitam ya Dan ada seperti sedikit rongga-rongga Ini dari sisa-sisa letusan gunung merapi Nah ini saya beli satu karung seperti ini Dia ukuran 5 kilo ya ini ya Berarti ukuran 5 kilo Harganya 18 ribu Jadi ini nanti kita akan pasang di tepian selokan seperti itu Jadi nanti itu akan full dengan Itu Akan full dengan batu-batu kali ya Batu ini Dan akan kelihatan rapi Jadi selain batu hitam Kita juga punya batu yang berwarna putih Ini batunya yang sudah saya akur dan saya dilantrekan Kita ditutup saja batunya Di tata sekemikian rubah Jadi kelihatan cantik Ini gampang sekali ya teman-teman bisa dipraktekan di rumah Angka terakhir adalah batunya di ida-ida Bebiinja-inja Supaya Rata Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah menonton! Ya jadi Seperti itu Kawan-kawan Jadi tinggal pasang batu Des! 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 gampang kan sebenarnya kan ya cuman harus apa ya harus tahu sensenya ya ini kira-kira bagusnya seperti apa di disini kira-kira cocok atau enggak permainan itu tuh ada sebenarnya landscape itu ya ya seperti orang itu loh main puzzle itu loh menurut saya jadi ditaruh sini eh enggak cocok pindah lagi ke sini taruh sini enggak cocok pindah lagi ke sini sampai ditemukan komposisi yang cocok jadi ya cukup sekian dulu ya video tutorial dari saya dalam memasang batu untuk landscape yang dipadukan dengan rumput dan tanaman semoga bisa menginspirasi teman-teman untuk dipraktekan di rumah karena ya menurut saya ini gampang ya jangan lupa untuk tetap klik komen like dan subscribe di channel saya The Gardiner Indonesia 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 Terima kasih sudah menonton!